Halo selamat pagi selamat siang sore petang menjalan malam selamat walaikim warahmatullahi wabarakatuh ini kita lagi di Dunemars 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 itu jalan-jalan seperti 10 km seperti kegiatan pramuka ini semua orang tua yang mengantar termasuk saya terus saya sama anak yang kecil disini hai 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 Dan Dan namanya itu tuh jadi banyak sekali ini parkirannya juga panjang sekali tuh sampe sampe tuh oh semua itu di depan itu yang mau jalan-jalan nanti naik ke tempat ini kita di pesisir pantai ya namanya Dunemars Dunemars itu seperti inilah di pinggiran pantai gitu rame sekali ya coba lihat kita masuk coba lihat berapa rame oh ya itu udah start udah mulai dia menyisir ini dulu baru masuk ke area ke atas tuh startnya itu mulai dari sini terus dia biasanya grup sama pemandunya 10 km anak saya usia 8 tahun ya seperti grup dia tuh di naik ke sana jembatan baru nanti ada alurnya nah terus disepuk belakang sana itu pantai nah di belakang sana itu pantai kayak down namanya sebelahnya saya beningan kayak ini peraturan Dunemars aturan-peraturannya terus apa aturan yang harus ditetapkan ini garis finishnya sebelahnya garis start mereka yang mau start lihat tuh kayak mah kayak dari lebohin itu ada yang mau jalan ya lihat disini kita mau lihat startnya disini oke dia mau start tuh tuh startnya disana ini garis startnya baru-baru mulai tuh jadi semua rame sih banyak orang tuh woi ini untuk kekiatan anak-anak sih tapi ini yang baru mulai tuh rame sekali untuk startnya baru mulai anak saya kesana sama pembimbingnya nah ini ada stun-stunnya disini juga ini stun-stunnya disini oh tuh rame nanti ada musik biasanya kalau udah finish anak saya ada yang jualan jaket-jaket scouting juga disana rame ini setahun sekali ini ya jadi ini Dune Marchnya itu jalan-jalan yang di ini namanya di pinggiran pantai ini apa seperti Dune itu Dune itu seperti pasir tapi di pinggiran pantai gitu seperti ini ini yang ke 71 jalan jadi kebanyakan kegiatan pramuka apa yang untuk for fun ini tapi ini yang kegiatan pramuka yang kita anak saya dua ikut pramuka disini scouting namanya nah ini ini untuk ke foto sessionnya disini nanti kalau udah selesai apa yang aku bisa misalkan aja ternyata sudah 71 tahun ya 71 tahun ya 71 kali juga tiap tahun sama di belakang ini untuk registrationnya kalau yang mau yang mau gabung in striving untuk registry untuk apa namanya kalau mau daftar gitu dan ya disana dimasuk itu juga ada yang untuk palang merah yang untuk kalau yang sakit apa gak kuat nanti telepon dia datang terus ya situasinya seperti ini yang jualan makanan seperti biasa belakang parkirnya di atas sana itu tempat ini ya sepantai sebelakang pohon itu ada seperti gunungan gunungan dan belakangnya itu pantai ada gunung terus pantai itu ya ginilah kegiatan pramuka sebenarnya sih tapi untuk umum jadi umum boleh pramuka boleh gitu oh ternyata nanti dapat medali disini ini tempat pengambilan medalis nanti kalau selesai nanti ada seperti medali disini medalis itu artinya untuk medali nanti ada seperti band medali lah kalau sudah selesai ambil sini ini ada Atlantic Wall Museum Seveningan ini juga dekat-dekat sini ini ini planknya di ada seperti inilah apa tembok wall tembok itu di Museum Seveningan nah ini seperti kalau orang mau jalan setapak disini bisa juga lewati dun sama ibu seperti anak naik ke atas anak ini untuk ke jalan naik jalan-jalan ke atas belakang situ pantai kalau ke kanan terus nanti ada ini Atlantic Wall Museum Seveningan nah ini juga untuk kawasan spesial untuk naik kuda ya jadi ada tempat khusus ini sepeda rental jadi seperti skuter-skuter yang rental kita bisa member terus tinggal pakai pakai app gitu nah ini jalan ke pantai ke atas sana ke pantai jalan ke pantai kalau untuk jalan-jalan nah yang sini untuk jalan kuda kalau mau berkuda itu itu kan strand flag S2A ini untuk jalan berkuda sana kan yang jalan berkuda ini untuk yang ke atas untuk yang untuk jalan-jalan untuk sepeda juga bisa ada di sana nanti ada spot belakang sini pokoknya pantai tapi anak saya sudah mau ke mobil ini agak bergeri jadi mau ke mobil aja dia tunggu kakak lagi main terus ini yang di sini ini benar ini untuk sewa jadi nanti ya tinggal stop-stop aja nanti kalau ada orang pakai lihat di app gitu ada aplikasi oh ada yang kosong pakai gitu itu tempat jalan juga sana itu yang tempat jalan yang anak saya yang 2 nomor 1 sama nomor 2 jalan-jalan gitu 10 km dunamars jadi setiap tahun kalau ini normal kalau yang ini sewa untuk sewa kalau yang kita mau tunggu di mobil aja karena anak saya di depan itu agak hujan juga dia mau main game aja di mobil tunggu kakak datang sama mamanya nanti jadi ibu sama anak saya yang umur 1 sama 2 sama istri saya mereka jalan aku tunggu yang kecil ini karena dia masih kecil nanti kalau udah besar baru bareng semua karena dia masih 6 tahun masih terlalu capek untuk 10 km jalan kalau mamanya sama nomor 1 nomor 2 udah udah siap sih ini yang paling kecil masih ya terlalu kecil jadi parkirannya itu panjang sekali dan gratis parkirnya disini seneng ya itu sebelakang sana itu pantai jadi kalau anginnya pas dari pantai ke sini kita bisa denger suara pantainya kita nanti tunggu istri sama anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 nanti lagi nyusul gitu lah ini hari di sabtu awal-awal awal-awal musim semi jadi tanggal tepatnya tanggal apa ini sebentar tepatnya kita tanggal 1 April tanggal 1 April tepatnya seperti ini panjang sekali tempatnya dari sini terus sampai sana sekitar 2 km atau 5 km tempat parkir semua sepanjang pesisir pantai ini tempat parkir semua dan gratis ini Natan sama mamanya udah pulang ternyata selesai 10 km ya oke oke love you all and yeah see you next time kita mau pulang bye 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 love you all and bye bye